Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Angguk Iguana Ducimahi Buat seluruh Keeper ataupun Owner ataupun pencinta Iguana dimanapun kalian berada Semoga Sehat selalu Dimudahkan Dan diberi kelancaran Untuk rejekinya Semoga dalam keadaan sehat Di video kali ini Saya bakalan ngebahas Atau ngasih tips Cara agar Iguana kalian Pertumbuhannya itu maksimal Oke kita Mulai tips yang pertama Yang pertama Cara agar si Iguananya Pertumbuhannya maksimal Ataupun cepat gede Semok Demplon Yang pertama Kalau misalkan bisa Kalian punya peliharaan Satu atau dua ekor Lebih baik Jangan pakai kandang Tapi untuk ukuran yang jupai Usahakan di Playroom Di dalam kamar aja Terus disimpan juga Di atas lemari Excel atau lemari apalah Dia ngebahkan kemana-mana Jadi Untuk Keluasan Pergerakan si Iguananya juga Jadi Kalau misalkan dikandangkan Kasian juga Ini juga Dikandangin memang Sebelumnya disini kan Kandang kuliaran Jadi bebas Dikarenakan ini Lagi dibangun Jadi Kandang sementara Saya beli beberapa Kandang besi Untuk Tempat si Iguananya Soalnya bingung juga Pas kemarin Lagi di renovasi Gak ada tempat Dan sebagian Iguananya juga Udah pada yang nge-adop Tinggal sisa-sisa penjajahan sih Itu yang pertama Dari Kandang Jadi untuk ukuran kandang Yang baik Untuk Iguananya tuh Ukurannya Empat kali lebih besar Empat kali lebih besar Daripada ukuran si Iguananya Lihat Semok kan Nah Dari ukuran kandang Harus empat kali lebih besar Dari ukuran si Iguananya Dia juga semok Soalnya pertumbuhan si Iguananya Di ukuran jupenil Dia harus lebih banyak lagi Gerak ya Jangan terus-terusan Diam di kandang Jadi Dia bisa lalu masalah Dan kemudian Dan keduanya Dari masalah pakan Nah untuk pakan sendiri Disini saya Seminggu tuh dimix Jadi gak pernah Pakan itu-itu aja Jadi Jadi pakan Iguanadi Cimahi Untuk jadwal hari Seninnya Saya pus pake pepaya Yang hari Selasanya Pokoknya pepaya tuh Hari Senin Rabu sama Sabtu Dan untuk Selasa Kamis Sama Jumatnya Saya kasih toge Sama wortel Di Paru dulu Biar mudah ditelan Mudah juga jadi Cernanya Dan untuk yang terakhir Saya kasih penghijauan Di hari Minggu Entah itu Kangkung Sosin Pakcoy Pakcoy Dan lain lah Yang jelas Dudaunan ya Jadi kayak gitu Kalau misalkan Untuk pakan di Iguana Disini Kemudian Kita juga Kalau misalkan Pagi-pagi Kita jemur semua Kita mandiin juga Iguananya Sebelum dikasih makan Dan jam 9 Sepuluhan Barulah Kita nyiapin makanannya Kayak gitu Ini juga udah yang kedua Kalinya sih Kayak gitu Jadi untuk porsi Si Iguana Saya gak pernah Di Stok ya Ataupun di Perhemat Jadi Saya ngasih pakan Langsung aja Banyak-banyak Dan yang paling Penting tuh Kalau misalkan Untuk si sayuran Harus yang bener-bener Pres gitu ya Jadi kalau misalkan ini Kalau misalkan nanti Malam gadis Saya bakalan kasih ke kelinci Jadi Si makanan Untuk Iguana Tidak membazir Tidak sia-sia Jadi ada Tempat penampungan Sampah Karena adanya kelinci Jadi kayak gitu Jadi saya kasih pakan Gak pernah Diirit-irit Sih di hemat-hemat Gak pernah Soalnya kan Kita juga Sebagai owner Harusnya lebih mengerti Apa-apa aja Yang dibutuhin Sama Iguana Entah itu dari vitamin Kalsium Ataupun gijinya Gitu kan Maka dari itu Saya mix aja makanannya Jadi biar si Iguana Sendiri yang nentuin Kadang ada Iguana Yang makannya sedikit-sedikit Tapi banyak Kesering gitu maksudnya Terus ada aja juga Yang makan Cuman dua kali Pas udah dijemur Sama sore Kayak gitu Ada juga yang malam hari Gitu kan Ya kayak gitu Untuk masalah pakan Dan yang paling penting Itu tadi Harus bener-bener Pres Si sayurannya Pada montok Pada semok juga Kayak gini sih Jadi dari pirum Kemudian Kita mix pakan Yang pernah pelit juga Soalnya kita gak bakalan tau Kebutuhan giji Pada Iguana Jadi disini Pir alami sih Untuk masalah pakan Saya kasih buah-buahan Gak pernah kasih Kayak apa ya Vitamin booster yang kayak gitu Gak pernah Sebenarnya saya Otodidaknya di Waktu dulu sih Dan dulu juga Jadi Iguana memang Jadi Saya Samakan dengan Di lingkungan Atau di habitat aslinya sendiri Iguana Makanya sayuran Gak ada booster Walaupun Ya untuk membantu Menunjang gitu kan Kebutuhan si giji Pada Iguana Tapi Alhamdulillah Saya dari pertama punya Iguana Sampai sekarang Gak pernah Pakai vitamin booster Untuk Iguana Gak pernah Jadi alami aja Sayuran Sama buah-buahan Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Nafse makannya juga Pada bagus Pada gemuk-gemuk Jarang juga sih Ada yang karena BS Ataupun MPD Soalnya disini Pada sehat Terawat Karena memang Yang pertama Saya ngejaga kebersihan Sih Kalau misalkan Si kebersihan Kandang Ataupun Ada kotoran Sedikit lah Takutnya Kejilat Malah jadi Bakteri yang Ketelen sama Si Iguananya Dan jadilah Gangguan pencernaan Untuk si Iguananya Maka dari itu Setiap hari Saya mandiin Saya sikat halus Di bagian-bagian Ataupun kotoran Yang nempel Di Iguana Terus Sama kanannya Juga saya bersihin Jadi tiap hari Rutin kayak gitu Ya itu juga Kalau misalkan Iguananya Kalian pengen Sehat gitu ya Jauh-jauh Dari penyakit Jadi kayak gitu Terus Yang keduanya Kalau misalkan Dikanangin Memang harus Dikanangin Takutnya kemana-mana Apa ya Maksimalnya sih Untuk ukuran Kanan Iguana tuh Empat kali Lebih besar Daripada ukuran Si Iguana Tujuannya buat apa Biar si Iguana Ada Ruang gerak Jadi gak terlalu Diem terus Di tempat Terus Iguananya juga Bisa Sedikitnya ada Pergerakan lah Jadi gak terus-terusan Diem di Kanan gitu Dan disini Sebelum Dikanangin Yang jelas Wajib Setiap pagi Kita mandiin Kita bersihin Kotoran yang nempel Biar gak jadi jamur Ataupun Apalah yang lainnya Gitu kan Penyakit pada Iguana Kemudian Kita Mandiin juga Udah dimandiin Kita jemur Jadi berapa-berapa Dipirung Gini Kalau misalkan jemur Gak pernah dikanangin Terus Yang ketiganya Pas udah jemur Napsu makan Iguana Kan lagi Bener-bener Wah Menggila lah Karena si metabolisme Pada tubuhnya Kan baru-baru Kebakar Jadi Sinapsu Makanya Bener-bener Rampus Terus dari Makanan juga Gak pernah saya Patok Jadi sehari Cuman segini Gak Jadi kalau misalkan Kayak gini si Iguananya Saya kasih makan Yang lumayan cukup Banyak gitu ya Dan Kalaupun tidak habis Si makanannya Saya gak pernah disimpan Buat besok Soalnya Takutnya gimana Jadi makanya Saya Setiap hari Pastinya Makanan buat Iguana Itu pres Jadi gak ada Makanan sisa Dan Kalaupun ada Makanan sisa Saya bakalan kasih Ke kelinci Jadi Untuk pakan Walaupun gak habis Jadi ada buat Tempat sampahnya lah Itu kelinci Jadi gak Mugazir Gak sia-sia juga Kayak gitu Gak buang-buang Itu mungkin Yang pertama Kanan Terus yang kedua Dari pakan juga Jadwalnya juga Tadi saya udah Kasih tau Yang ketiganya Jaga juga Kebersihan Mungkin kayak gitu sih Nanti saya bakalan Spill Video yang Hari ini Pas saya Kasih makan Si Iguana Iguana Lihat pada Saya makan Pada montok Montok Mantep Kayak gitu Ini juga pada Saya mau Ini beri Betinanya Itu juga Jantan Sama Betina Yang di bawahnya Nah Jadi kayak gitu Buat rekan-rekan Semuanya Pencinta Ataupun Cheaper Owner Dari Iguana Buat kalian Tips yang Paling penting Itu aja Yang pertama Dari kanang Kalau misalkan Memang dikanangin Ukuran si kanangnya Harus lebih besar Yaitu 4 kali lipat Dari ukuran si Iguana Itu sendiri Yang kedua Dilepakan Saya mix Jadi gak pernah Setiap hari Ataupun beda hari Saya menunya Itu-itu aja Gak pernah Jadi saya mix Senin sampai Minggu Yang jelas Beda-beda Jadi Senin Saya kasih Dipus Sama Papaya Terus Apa maksudnya Bener-bener Fokus Di Papaya Senin Rabu Sabtu Di Papaya Terus Selasa Kamis Sama Minggunya Saya kasih Di Wartel Sama Toge Dan di Hari Jumatnya Itu khusus Untuk Penghijauan Pak Choy Sosin Pok Choy Dan lain-lain Jadi kayak gitu Jadi Ngapurah Dikasih Booster Yang kayak gitu Alhamdulillah Pada sehat Misalnya Saya Patokkan Saya sih Dari Iguana Itu sendiri Maksudnya Habitat Aslinya Kayak gitu Jadi itu Prinsip Yang saya pegang Dari dulu Gak pernah Dikasih Yang aneh-aneh Jadi Benar-benar Real Ataupun Benar-benar Sayuran Atau Tumbuhan Yang benar-benar Press Kayak gitu Jadi gak ada Campuran Bahan Kimia Dan Ini Itu Dan Mungkin Itu Aja Jangan Lupa Subscribe Buat Kalian Yang baru Nonton Ataupun Baru Gabung Di Channel Saya Terima kasih Juga Buat Subscribenya Buat Teman-teman Yang udah Nge-like Buat Teman-teman Yang udah Mau Comment Dan Yang mau Comment Ataupun Sharing Mau Nanya-nanya Seputaran Iguana Boleh Langsung Di Kolom Komentar Thanks Thanks Buat Yang udah Subscribe Jangan Lupa Tipin Lanjutnya Biar gak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Saya Semoga Bermanfaat Kayak Gitu Aja Sementara Mungkin Itu Doang Ya Saya Bihal Lalu Nyerita Pikapan Semoga Bermanfaat Salam Satu Hobi Salam Angguk Dari Iguana Dicimahi Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih telah menonton!